Dari mulai AWM, Vector, SCAR. Kalian mau tahu apa aja senjata yang dipakai di pro player di FFIM kemarin? Yuk kita bahas di Dunia Games Tips & Streets. What's up gamers, aku Kelnyx. Grand Final FFIM 2021 Spring telah usai dengan menghasilkan EVOS Esports sebagai juaranya. Tak lupa, Free Fire Esports ID mengumumkan deretan senjata Free Fire yang paling sering digunakan para pro player selama pertandingan tersebut. Apakah kamu bisa tebak senjata apa saja? Yuk cek jawabannya di video ini. Yang pertama ada AWM. Dari tiga senjata sniper yang saat ini ada di Free Fire, Arctic Rare Fair Magnum atau yang biasa disingkat AWM punya attachment terlengkap dari silencer, muzzle, foregrip, magazine, hingga skop 8 kali bawaan. Sniper rifle ini juga punya jarak tembak di angka 91. Kedua terjauh di Free Fire setelah launcher RGS-50. Tinggal ditambah dengan peredam, AWM langsung menjadi senjata favorit para camper. Kemudian ada MA-2B. Selain AWM, MA-2B juga jadi sniper favorit para pro player nih. Senjata Barrett M-82 ini punya kekuatan penghancur tertinggi, apalagi kalau dipakai untuk merusak glue wall dan kendaraan. Ditambah metal chrono yang masih marak di Grand Final FFIM 2021 Spring, MA-2B jadi salah satu senjata yang paling diandalkan untuk menghancurkan shield chrono. Kemudian yang ketiga ada M79. Free Fire mengenal tiga senjata grenade launcher, namun hanya ada satu yang paling diandalkan oleh survivors, yaitu M79. Senjata pelontar ini dapat memberikan damage area of attack atau AOE dasyat kalau tepat mengenai sasaran. Terbukti di Grand Final FFIM 2021 Spring kemarin, banyak pro player yang berhasil membalikan keadaan dengan senjata ini, termasuk EVOS MR-05 yang akhirnya menjadi juara. Sama seperti MA-2B, M79 juga termasuk senjata ampuh untuk menghancurkan shield chrono. Selanjutnya yang keempat ada Vector. Satu-satunya senjata Free Fire yang bisa digunakan dalam mode akimbo atau dua tangan, Double Vector masih terlalu kuat walaupun sudah di nerf Februari lalu. Kekuatan Vector sendiri terletak di Ride of Fire yang sangat cepat, bahkan tercepat kedua di Free Fire setelah MP40. Dengan reload speed dan magazine di atas MP40, apalagi dengan mode akimbo, kamu bisa membuat hujan peluru tanpa takut kehabisan amunisi pakai Vector. Yang terakhir ada SCAR. Spatial Operation Forces Combated Zalk Rifle atau disingkat SCAR, termasuk salah satu senjata Free Fire yang paling mudah dikuasai karena punya status seimbang dan recoil yang stabil. Bukan hanya pemain pemula, pro player Grand Final FFIM 2021 Spring ternyata juga suka memakai senjata ini lho. Jika ditambah Evogun SCAR MEGALADEN, kekuatannya akan meningkat drastis berkat ability spesial peningkatan damage ke armor dan vest. Itu dia 5 senjata Free Fire yang menjadi andalan pro player di Meta Grand Final FFIM 2021 Spring lalu. Nantikan informasi seputar game dan anime lainnya hanya di dunia games. Jangan lupa kunjungi website dan sosmednya juga ya. Aku Kalnick, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.